Antrian pembelian gas bersubsidi di kota Jambi terus terjadi. Puluhan warga rela antri berjam-jam saat pasokan gas datang ke pangkalan. Kelangkaan gas bersubsidi di kota Jambi masih terus saja terjadi. Setiap pasokan gas melon masuk ke pangkalan, puluhan warga langsung mengantri. Seperti Rabu siang, puluhan warga Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Bagan Petai, Kecamatan Kota Baru sejak pukul 8 pagi sudah mengantri. Para kaum ibu tersebut sudah membariskan tabung gas kosong mereka dengan antrian hingga ke pinggir jalan. Padahal pasokan gas 3 kg baru masuk ke pangkalan pada pukul 4 sore. Sejumlah warga mengaku rela mengantri sejak pagi agar kebagian gas dengan harga terjangkau tersebut. Sebab jika tidak warga harus membeli gas dengan harga di atas eceran dan kesulitan untuk mencarinya. Dengan rencana pemerintah kota Jambi akan mengeluarkan kartu kendali gas bersubsidi. Warga berharap kebijakan tersebut dapat memutus kelangkaan gas bersubsidi yang terjadi selama ini. Warga juga berharap pendataan penerima kartu kendali juga tepat sasaran agar tidak menimbulkan polemik nantinya. Kalau bisa, jangan sampai memutus lagi. Pancar lah, jadi kalau bisa itu yang itu yang jualan, yang kayak mana. Rumah tangga itu yang kayak mana, berapa kali dapatnya seminggu ya tak? Itu baik cuma kami itu. Maka kita kan jualan kami ini kan. Untuk saat ini ibu, ada kendala untuk pengantrian? Ini berapa minggu sekali ibu? Seminggu dua kali. Seminggu dua kali ya? Seminggu dua kali. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Sampai jumpa di hari selanjutnya.